Ini Gangcu Pocah, warung makan tenda Korea yang lokasinya bukan di Korea. Ya, warung ini bisa kamu jumpai di kawasan Jakarta. Tenda Korea ini sering banget muncul di drakor yang biasanya mereka minum soju, pulang kerja. Mereka pengen merasakan experience yang sama dengan bintang-bintang yang mereka suka itu. Bergeser sedikit, kamu bisa temukan resto Korea lainnya. Yang jelas, bukan cuma ada dua resto Korea ini aja. Coba deh berselancar ke Google dan ketik Resto Korea. Kalau kamu tinggal di daerah Jakarta, akan begini hasilnya. Yap, resto Korea bisa dengan mudah dijumpai. Ibaratnya nggak perlu jauh-jauh Korea, tapi kita bisa makan ini lah di Indonesia. Karena di Indonesia sekarang juga banyak. Mengapa resto dan makanan Korea bisa begitu populer di Indonesia? Padahal, jarak dua negara ini lumayan jauh. Oke, sebelum sampai pada jawabannya, mari tengok dulu bagaimana kuliner Korea bisa masuk ke tanah air. Keberadaan kuliner Korea kerap dikaitkan dengan munculnya hal yuwei, alias demam budaya Korea. Ini seiring melejitnya K-pop dan K-drama pada dekade 2000-an yang bikin penyebaran identitas Korea jadi kian marah. Salah satunya adalah makanan. Singkatnya, popularitas K-pop dan K-drama bikin makanan Korea ikutan melambung. Hipotesis ini nggak salah. Sejumlah penelitian memang mendapati gelombang budaya Korea memengaruhi minat seseorang untuk makan makanan Korea. Kamu bisa lihat hasil penelitian ini. Lalu studi yang ini? Eits, tapi tunggu dulu nih. K-pop dan K-drama sebetulnya bukan pintu awal masuknya kuliner Korea ke Indonesia. Jauh sebelum K-pop merebak, tepatnya pada dekade 1980-an awal, kuliner Korea sudah ditemukan di Indonesia. Persisnya di Jakarta yang menjadi lokasi pertama berdirinya supermarket Korea bernama Mugunghwa. Mulanya, Mugunghwa menjadi distributor produk asal China dan Jepang sebelum akhirnya berubah dan hanya fokus pada produk impor asal Korea. Dekade 1990-an, eksistensi kuliner Korea kian terlihat kalau pemerintah negeri ginseng menaruh investasi di Indonesia. Lewat investasi ini, perusahaan-perusahaan perwakilan Korea pun turut hadir di Indonesia. Ini artinya, ekspatriat-ekspatriat diplomat juga pindah ke Jakarta. Dampaknya, terbentuklah komunitas Korea yang kemudian memunculkan kebutuhan yang diperlukan komunitas tersebut. Ya, salah satunya adalah makanan kuliner. Masuk ketika tahun 1980-an, 1990-an mulai muncul genre Korean barbecue, all you can eat. Nah, tahun 1980-an, 1990-an itulah yang sebetulnya mulai mempopulerkan konsep restoran Korea ke masyarakat luas di luar komunitas Korea itu sendiri. Kenalin, ini adalah Kevindra Priyanto Sumantri. Ia adalah pemerhati sekaligus penulis kuliner asal Indonesia. Menurutnya, rekam jejak kuliner Korea di Indonesia bisa dilacak lewat dua periode, milenium baru dan sebelum milenium. Periode yang barusan dibahas masuk dalam periode sebelum milenium. Sementara, setelah ini jadi bagian dari milenium baru. Masuk tahun 2000-an, sebetulnya. Nah, ini yang menjadi titik balik signifikan kuliner Korea di Indonesia dan juga di dunia bahkan. Yaitu bagaimana Korea Selatan mengerti betul, paham betul, yang namanya cultural supremacy. Ya, pada periode inilah kecerdikan pemerintah Korea ambil perang. Mereka memasukkan makanan dalam promosi budaya modern yang kini sukses mengantarkan Korea pada keuntungan. Namun, mari kita mundur lebih dulu untuk tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Tahun 1997, krisis keuangan mengandai negara-negara Asia Tenggara dan Timur, termasuk Korea Selatan. Saat itu, Korsel bahkan meminjam 12 miliar USD kepada dana moneter internasional untuk memulihkan kembali sistem keuangannya. 24 Agustus 2001, Korsel berhasil mengembalikan uang pinjaman tersebut lewat berbagai kebijakan reformasi keuangan negara. Seperti mengaudit raksasa industri milik keturunan keluarga kaya atau dikenal sebagai cebo, dan meminta warganya ikut membantu pemerintah. Alhasil, ada lebih dari 3,5 juta warga Korsel yang suka rela menyumbangkan perhiasan emas mereka kepada pemerintah. Total, 2,2 miliar USD terkumpul dari peleburan emas tersebut dan lantas digunakan untuk membayar sebagian utang. Utang telah lunas, namun ekonomi Korsel tak juga membaik. Sampai akhirnya Presiden Korsel saat itu, Kim Dae-jung, memilih industri hiburan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Korea. Ia pun mendirikan badan konten kreatif Korea, akademik K-pop, hingga mendorong universitas mempopulerkan budaya pop. Harapannya, penyebaran budaya pop ini bisa meningkatkan minat pada makanan Korea, produk, bahasa, hingga gaya hidup umum. Mereka memasukkan setiap unsur Korea Selatan ke dalam pop culture mereka. Ketika kita lihat ada film seri Korea Selatan, kita nggak pernah melihat mereka nggak pernah makan. Pasti selalu ada adegan mereka makan, dan shoot makanannya bukan cuma shoot makanan asal-asal ya, tapi itu adalah shoot makanan yang betul-betul fokus dan bikin orang lapar nantinya. Dan itu semuanya by design, gitu. Ini itu by design. Nah, sampai akhirnya sekarang kita lihat, karena segitu banyaknya popularitas Korean pop culture yang meledak yang kita bilang sebagai Hallyu ya, Hallyu Wave itu, kita jadi pengen, oh gue pengen dong apa yang orang Korea pakai, saya pengen apa yang orang Korea dengar, saya pengen apa yang orang Korea makan, gitu pada akhirnya. Nah, situlah muncul demand-demand tersebut. Dan akhirnya kita lihat, dari munculnya restoran-restoran Korea yang merajari lah, akhirnya larinya muncul ke supermarket-supermarket Korea juga pada bermunculan. Nah, ujung-ujung adalah investasi negara mereka ke Indonesia. Ya, ujungnya memang soal keuntungan ekonomi, keseriusan Korsel dalam menyebarkan budaya kuliner terus berlanjut meski sang pemimpin telah berganti. Pada 2009, di bawah inisiatif Presiden Lim Yung Bak diluncurkan program bertajuk Global Hansi Kempe. Ini adalah program kampanye global yang jadi bagian gastro diplomasi Korsel dengan memanfaatkan budaya kulinernya sebagai instrumen diplomasi. Di Indonesia, strategi yang dijalankan lewat program ini diantaranya penyelenggaraan festival makanan Korea secara rutin, pembuatan drama mini bertemakan makanan yang diperankan oleh orang Indonesia dan artis Korea, kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, dan menerbitkan buku panduan restoran Korea di Jakarta. Cara ini sukses bikin kuliner Korea meredak di Indonesia. Saya mikir menu-menu yang gak common Korean food tuh kayak, ya kok mereka tau ya dari mana lagi kalau bukan dia nonton keydrama? Saya sih mikirnya kayak gitu. Untuk keydrama itu menurut saya cukup berpengaruh ya, karena di film-film dan seri keydrama itu mereka menunjukkan restoran-restoran Korea dan makanan-makanan Korea yang cukup autentik. Jadi orang-orang Indonesia mulai pengen mencoba gitu loh. Itu tadi, Raffi Anur dan Januar. Masing-masing adalah chef dan pemilik kresto Korea, Tundang. Keduanya mengamini pengaruh keydrama terhadap popularitas kuliner Korea di Indonesia. Tak bisa dipungkiri, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan penggemar K-pop dan keydrama terbesar di dunia. Riset bahkan mendapati mayoritas orang Indonesia mendengarkan musik dan menonton drama Korea hingga 3 jam per hari. Ini sekaligus menjadikan Indonesia pasar potensial bagi para pelaku bisnis kuliner Korea. Gak cuma restoran, tapi juga produk-produk kemasan dan olahan. Pada 2021, kategori makanan beku Korea berhasil mencatat total penjualan sebesar 11,7 miliar dengan jumlah transaksi lebih dari 448 ribu. Produk yang paling banyak terjual di e-commerce yakni Topoki, Raboki, dan Bakmi. Kita lebih gampang menemukan restoran Korea dibanding dulu kan. Dimana-mana sekarang kayak dari yang street food Korea juga ada, segala macem. Itu mungkin pengaruh dari Korean Wave. Dan gak dipungkirin walaupun kita gak suka K-pop atau keydrama, Mereka pasti ada aja momen dimana kita ngelaki-klan atau apa. Kayak misalnya ada film Korea atau iklan Korea, mereka lagi makan mie instan kayak. Mie instan tapi udah dibuat jadi versi Korea. Jadi orang nge-recreat makanan itu dengan bumbu Korea. Pasti kita ada keinginan kayak, eh ini kayaknya enak nih. Kalau gak bisa buat, sekarang udah banyak banget resto yang menyediakan. Kayak gitu sih influensinya menurut kita. Nah, gak ketinggalan. Suksesnya penyebaran budaya kuliner Korea dapat dilihat dari kehadiran soju halal. Dari terbuatnya soju halal berarti kita bisa lihat adaptasi orang-orang Indonesia terhadap Korean food, Korean drink itu cukup besar. Sehingga mereka membuat sesuatu yang bisa diterima dengan baik oleh publik Indonesia. Lantas, seberapa menjanjikan bisnis kuliner Korea ke depannya? Menurutku sangat menjanjikan karena Korea ini pertumbuhannya, Korean culture ini ya, di semua negara kayaknya, not even cuma di Indonesia. Pertumbuhannya ini masih sangat cepat, satu. Dua, dia juga kelihatan banget masih fan base-nya tuh masih bertambah-bertambah. Karena menurutku memang culture-nya mereka itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang bagus, yang menyenangkan, makanannya enak, idol-nya pun banyak, regenerasi terus. Jadi menurutku memang, memang industri Korean culture ini lagi sangat berkembang dan masih akan terus berkembang sampai masa depan pun masih, menurutku. Misi Korea menyebar luaskan budaya popnya, termasuk kuliner, memang bakgayung bersambut di Indonesia. Beradaan fan base yang loyal, dengan jumlah besar mempermulus tujuan itu. Ya, popularitas kuliner Korea di Indonesia nampaknya masih akan panjang. Terima kasih telah menonton!